Hai Oke bos kita sekarang ada berada di penangkaran murai nah ini ada dua orang yang disini ada Pak Bian yoga ya ada juga Pak Pajoh wah lagi nangkepin burung itu joh Pak Pajoh wih balak joh itu masuk kandang nah ini mereka orang dua orang ini juga kayaknya perlu disawer ini Pak bosku perlu disawer ini kayaknya enaknya disawer berapa ya ini dua orang ini ya bos Hai wah kalau ada saweran langsung biang gue ini bos senyum-senyum terus pokoknya Bos Kabayan nih Bos Kabayan kira-kira ini dua orang ini disawer berapa ini Bos Kabayan termasuk Wah masukin dulu itu Pak Jo siap baru-baru ada saweran nih Pak Jo gimana tuh tata letaknya 222 pasang bos wisnu berata ini enaknya dua orang disawer berapa ini bos gua gua ucapkah 100 kah atau 200 200 ribu Oke bos satu orang nih 200.000 122 wah kayaknya kurang katanya wes kalau kurang Pak Jo ini Pak Bian yang anak-anak berapa ini bos Kabayan kanan-anak berapa ini tuh yang gue ya Pak eh Pak duit ini pak wah harap duit langsung matanya dua hijau ini bos Kabayan hahaha siap Kabayan satu oke dua cukup apa nambah lagi nambah bisa bos Halo tambahin gua ucap lah Oke terima kasih siap-siap sore-sore dapat merah-merah bahwa khusus seger-seger ngopi Pak Jo itu emang siapan untuk diternak Pak Jo udah siap bos mau udah dijodohkan udah aman nah ini udah dijodohkan ya bosku jadi aman tinggal masuk ke kanan-teman pernah ini bos terakh RD berapa bos terakh RD untuk trotolnya harga 8 juta satu pasang ya bos MBRK emang jos bos Kabayan siap bos Kabayan ini aktivitas kita di sore hari ya bos Kabayan ya jadi seperti biasa ngebersihin burung ngebersihin tai burung tidak ada kata setiap hari pokoknya penuh dengan jantai burung Jakarta Barat hadir bos Oke siap bosku plus yang kedua satu pasang satu pasang lagi masuk kandang Pak langsung Oke siap nah ini udah itu penjodohan berapa lama Pak Jo ini sekitar dua bulan dua bulan udah udah pasti keket berarti ya pasti kelet ya ini yang tadi ya Pak ini yang pertama makasih bos langsung jeplak-jeplak bos bos masuk ke kandang ternak ini yang baru tadi bos apapunnya dia juga seneng kayaknya bos kalau malam kasih lampu enggak Pak Brodin kalau di dalam kandang penangkaran bos Andri Haryanto nanya mau dipakai lampu boleh enggak dipakai masalah tergantung ruangannya outdoor atau indoor ya ini ngebersihnya setiap hari dibersihin kayak gini ya bosku itu disana ada yang merontak lagi ada tikusnya bawa ya bolong disana tikus yang gimana Pak ternyata tikus wawah ini bos predator nah Hai mana sih holo tapi nggak ditelan gini atasnya holo itu iya dikantung dari sana entar dari sana entar dari tinggi dari sana sih Oh terus masuk kemarin taunya di atas botok sini dalam digas wah terus masuk terus kesana lagi ke sana lewatnya berarti mana loncat enggak enggak ya dia lewat sini bulu ini sama lewat bawah ini bulu ini berarti nggak diklaim ya nah yang ini Pak diklaim ini ada tikus nggak itu bolong itu ini bukan kalau awal-awal mah iya itu udah dicor ya tapi sekarang udah enggak kayak udah nggak ke pantau sih itu cor-coran kan yang aneh coba Johh pantau Johh kasih batu Johh oke bosku karena ini ada predator yang masuk ada mencoba masuk predator jadi bukan ini ya bos yang masuk predatornya bukan jadi sekian dulu lastnya ya karena ada predator masuk ya itu tikus jadi saya mau objek-objek tikus dulu bos terima kasih bye salam nanti live streaming lagi bos